Intro Kemudian Ini Lagi-lagi sama selalu Dalam versi terus sampai belakang Terus cari Itu selalu dicari seperti itu Nah contoh dari broader impact Misalnya Menerangkan penggunaan Penelitian kita untuk lokal Nasional dan global level Untuk multi stakeholders Acara outreach yang dipakai di kelas sebelah Kemudian Bagaimana hasil kita akan berperan Dalam policy Nasional Salah satu hasil riset saya yang sekarang Digunakan oleh Menteri Susi Untuk Mengatasi Over exploitation Dari shark Dan tuna di Indonesia Sudah menjadi SK Happy mereka Dan itu gak perlu publikasi Itu sudah Deliverables yang diharapkan oleh mereka Jadi itu Kemudian Bagaimana kita mengajak masyarakat Bagaimana caranya nanti Explain plans To engage With local stakeholders And describe how the research will build capacity In local communities Ya itulah Ini bahasanya Capacity building Empowerment Enabling Apa lagi Seperti-seperti itu Yang Yang selalu diharapkan oleh Gaya-gaya Amerika sekarang ini Berikutnya Terus Nah stop Kalau riset Diharapkan sekali Penelitian kita Adalah juga Mengembangkan Riset kita Nah semua ini Sekali lagi Itu bapak-bapak sekalian Ada di sekalian Banyak donor berbeda Dan sering Tidak hanya Riset Plus Plus-plus lah Plusnya adalah Politik Nah ini Saya kitarasi Ini politik Politik Amerika Politik donor Dan politik kita Nasional Artinya Ya itulah Tidak ada hubungan Antara negara Di dunia ini Semua It's all about Interest It's all about Country interest Ada minat negara itu Di Indonesia Termasuk Amerika Pasti ada minat Dan kemudian Apa keinginan mereka Di negara kita Next Nah ini Eksampel Contoh dari riset Capacity building Training Berikutnya lagi Terus Nah tentu harus Kita jelas Menjelaskan juga Data sharing Dan dissemination plan Jadi Semuanya harus Detil begitu Dan sangat Dibatasi Oleh ruang Tidak perlu Bertele-tele Dan saya Biasanya menyukai Yang To the point saja Ya Meskipun Di target Kada 10 ribu Kata Cukup 5 ribu 4 ribu Kata Fine Tidak usah Dipenuhi Sampai 10 ribu Jangan terlalu Bertele-tele Saya kira itu Message utamanya Setelah satu contoh Yang saya sampaikan Dari program Dari PIR National Academy Academy of Science Yang setiap tahun Indonesia Memang penerima Terbesar Dari program ini Peluang besar Untuk Anda Peluang untuk kita semua Kalau ingin Mengembangkan Riset-riset Yang Diinginkan oleh Salah satulah National Academy Of Science Jadi ini Salah satu Saya punya Contoh Contoh Paper Yang Diterima Maupun Yang Ditolak Yang Diterima Itu Saya Kadang Mikir Bahasanya Lebih Bagus Daripada Yang Ditolak Tapi Lagi-lagi Bagi saya Dengan Perjalanan Waktu Ini Dengan Mengembangkan Proposal Yang Bagus Paper Yang Bagus Jurnal Internasional Yang Baik It's all About Main Dadu Jadi Kita Melemparkan Mungkin Aja Ketemu Reviewer Yang Galak Yang Strik Ditolak Jangan Sakit Hati Karena Itu Kemudian Recycle Lagi Kirim Ke Jurnal Yang Baru Atau Kalau Proposal Kirim Ke Donor Yang Lain Pasti Ada Peluang Dan Kita Tinggal Selalu Buka Mata Buka Hati Saja Akan Ada Peluang Untuk Itu Dan Kemudian Tentu Saja Masing 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 Proposal Itu Berbeda Beda Untuk Indonesia Sendiri Pengalaman Saya Untuk Sinas Atau Dulu Apa Namanya Program Yang Cukup Bergengsi Di Indonesia Itu Termasuk Itu Jadi Ada Produk Yang Mau Dipasarkan Dan Pengarah Jadi Bagaimana Pasar Dalam Hal Produk Yang Kita Harapkan Itu Yang Kita Jadi Sekret Itu Sebagai Sharing Tentang Bagaimana Mengisi Proposal Yang Indinya Lagi-lagi Tidak Hanya Science Ada Banyak Donor Yang Besar Is More Than Science Juga Ada Sedikit Politik I'm Not Good At It Saya Tidak Bagus Itu Tapi Pilihannya Tidak Ada Harus Kita Ikuti Kemauan Mereka Kita Hanya Bisa Memastikan Bahwa Apa Yang Kita Tulis Akan Terjadi Saya Kira Itu Apa Namanya Materinya Dulu Nanti Kita Bisa Diskusikan Banyak Tentang Hal Ini Dan Dengan Perjalanan Waktu Saya Kira Teman-teman Semua Akan Mendapatkan Hand-on Experience Jadi Pengalaman Sendiri Sehingga Kemudian Bagaimana Menyiasati Memang Capek Kadang-kadang Dengan Kalimat-kalimat Yang Banyak Sekali Banyak Sekali Ada Berapa Poin Untuk US Grand Yang Semua Kok Kayak Gini Ditanya Tapi Itulah Yang Harus Diikuti Untuk Grand Seperti Itu Untuk Grand Eropa Mungkin Berbeda Grand Dari Jepang Juga Sedikit Berbeda Grand Indonesia Juga Sedikit Berbeda Yang Indonesia Barangkali Lebih Banyak Kemurni Ke Sain Tapi Untuk Broder Impact Barangkali Belum Meskipun Kita Harus Singgung Bahwa Ini Akan Mempunyai Dampak Tadi Sudah Disebut Sebut Oleh Salah Satu Pak Sofan Salah Masalah Bahwa Kalau Hasil Risetnya Itu Langsung Di Aplikasikan Oleh Pemda Itu Lebih Disukai Adanya Masyarakatnya Kemaslah Harkatnya Itu Semakin Besar Terima Kasih Terima Kelfr cuidado Swell committees Hap Kep Su Kep Give You As Kep P You Terima kasih.